Hai Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi untuk kawan-kawan semua ini kita pagi ini kita akan melakukan cara tutorial cara penginakan ayam hutan jadi caranya setiap pagi itu kita harus sering mengambil ayam hutan yang sudah kita tangkap tatapan baru setiap pagi kita harus usap pagi-pagi usahakan lakukan pagi dan sore hari caranya nah ini dia sobat ini tangkapan hari minggu kemarin jadi sudah berapa hari baru sekitar sekarang kan hari kanisya Alhamdulillah dia sudah mulai makan di tangan karena setiap pagi kita selalu mengajar dia makan di tangan jadi usahakan lakukan setiap pagi dan sore ini dia ini tangkapan baru ayam hutan ayam hutan asli insya Allah perni lama satu minggu dan ketika itu jantan usahakan ke dalam kandang bersama betina yang jinak agar dia tidak stress terus makan ditangankan jadi disini tujuan penangkapan saya menangkap ayam hutan tujuan saya itu untuk mengembangkan untuk melestarikan ayam hutan kalau menjualnya itu baru ada berapa ekor saya jual karena memang saya tidak hobi menjual hanya hobi melestarikan dan insya Allah sudah mulai jinak ini baru sekitaran empat hari ya baru sekitaran empat hari Alhamdulillah sudah mulai jinak jadi caranya ketika kita tangkapan baru setelah pulang di rumah masukkan ke dalam kandang dan usahakan kurung sama betina betina yang jinak jadi betinanya usahakan yang warna begini yang mirip dengan indukan ayam hutan yang jinak jangan kasih masuk yang betina liar jadi misalkan kasih masuk yang jinak dan betinanya harus dipilih juga karena biasa ada betina yang galak biasa jantannya itu habis bulunya dia patuh dan ini jinak supaya jantannya tidak stress dan mudah jinak jadi kita lakukan hal seperti ini tiap pagi dan sore hari kawan agar ayam hutannya bisa cepat jinak terima kasih 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 terus makan di tangan tangkapan empat hari dan cara pembuatan kandangnya usahakan jangan terlalu lebar ketika dia tangkapan baru jadi ukurannya sekarang saya kasih lihat ukuran kandang jangan terlalu lebar ya ini ukuran kandangnya jadi ini ukuran kandangnya saya petak ada beberapa petak ini satu dua tiga empat lima ini ada lima petak jadi tujuan saya ini hanya untuk mengembangkan melestarikan ayam hutan tujuan penangkapan ayam hutan kalau saya petak tadi hanya untuk mengembangkan banyak melestarikan bukan memenahkan dan ini insyaallah satu minggu sudah siap dipakai untuk nikat kadang kalau saya pribadi tangkapan satu hari itu sudah bisa dipakai nikat tapi masih agak kejar juga cuma kalau tangkapan satu hari usahakan patok yang kita pasang ketika di dalam hutan harus pakai tali juga yang buat ikatan di kayu jadi ketika patoknya tercabut masih ada ikatan yang menyangkut di kayu-kayu yang lain jadi usahakan setiap pagi seperti ini usahakan setiap pagi dan sore agar ayam hutan cepat ginar usahakan setiap pagi dan sore agar ayam hutan cepat ginar kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan komentar di bawah kolom oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu lagi selamat menikmati